Halo Sobat Oto, welcome back to The Project YouTube channel bagi sama Reysha. Hari ini kita lagi ada di Oto Project Garage Cabang Bintaro. Dan di video kali ini Reysha bakal rekomendasiin aksesoris perlampuan dari Oto Project mulai dari yang fungsional ataupun buat kalian yang suka memodifikasi mengganti parts perlampuan di mobil kalian supaya mobil kalian lebih keren dan juga yang pastinya terlihat lebih berbeda daripada mobil yang lain. Penasaran ada akses apa aja? Langsung aja yuk, kita masuk ke aksesoris yang pertama. Nah yang pertama sahabat Oto, kita punya LED Headlight Elite Series. Ini adalah pengganti lampu bohlam di mobil kalian yang tadinya warnanya kuning. Kalau misalnya pakai ini, bisa langsung jadi warnanya putih nih sahabat Oto. Jadi kalau misalnya kalian bosan nih pakai warna kuning, ini bisa jadi salah satu alternatif untuk dipasangin di mobil kalian. Nah kalian juga nggak perlu khawatir masalah keterangannya untuk LED Headlight Elite Series ini memiliki tingkat keterangan 6.800 luminous yang pastinya bisa membantu pengelihatan kalian saat berkendara. Dan juga untuk bahannya, kalian juga nggak perlu khawatir ini sudah terbuat dari premium materials yang pastinya bakal anti karat dan juga tahan di segala cuaca ekstrim. Dan juga kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian pasang LED Headlight Elite Series di Oto Project ini sudah tersedia kipasnya, jadi tidak akan overheat. Dan juga sudah tersedia balasnya sahabat Oto yang berfungsi untuk menjaga kestabilan alus arus listrik supaya tidak terjadi konslet pada mesin mobil kalian. Nah kalian juga nggak perlu khawatir kalau misalnya pemasangan di Oto Project ini, kita juga menyediakan garansi selama 1 tahun. Dan juga kalau misalnya kalian mau pasang, kalian tinggal disesuaikan aja sama soket mobil kalian karena kita juga menyediakan beberapa tipe soket untuk LED Headlight ini. Seperti ini nih, ada soket HB3, kemudian ada HB4, dan juga ada HB11. Jadi tinggal disesuaikan aja apakah kalian mau pasang di soket Headlight kamu ataupun fog lamp kamu dan juga harus disesuaikan dengan soket yang ada di titik mobil kamu. Nah yang kedua, kita ada aksesoris fog lamp cover with DRL plus turn signal. Ini adalah untuk mobil Veloz. Nah kalau misalnya kalian tahu nih sahabat Oto, kalau misalnya untuk mobil Veloz ini, dia di area fog lampnya itu hanya ada lampu untuk lampu kabut aja. Dan area-nya itu untuk sisi-sisinya kosong, polos. Nah kalian bisa nih pakein fog lamp cover with DRL plus turn signal dari Oto Project ini. Nah jadi yang tadinya di mobil Veloz itu area bawahnya itu kosong gitu ya sahabat Oto. Tapi kalau misalnya kalian sudah pasang fog lamp cover with DRL plus turn signal dari Oto Project ini, jadi ada tambahan lampu yang berfungsi menyala sebagai DRL. Dan gak ketinggalan kalian juga bisa menyalakan sebagai lampu sen. Dan juga lampu sen itu menyalanya running ataupun sequential. Jadi ada tambahan aksen manis dan juga yang pasti makin stylish area pelampuan dan juga yang pastinya saat lampu mobil kalian dinyalakan. Nah selanjutnya sahabat Oto, kita punya rekomendasi aksesor pelampuan yaitu Sidener LED Sequential. Ini adalah pengganti lampu di area kaca sepian mobil kalian. Kalau misalnya kalian tahu nih bawaan standar mobil itu biasanya kan lampunya menyalanya kedap-kedip aja. Tapi kalau misalnya kalian mau tampilan mobil kalian jadi lebih keren, kalian bisa nih pake aksesoris ini. Tampilan lampu di kaca sepian mobil kalian akan lebih kece lagi karena lampu yang menyala ini bakal motifnya itu running ataupun sequential. Jadi tambahan looks yang lebih modern dan yang pastinya jadi makin sporty juga. Nah kalian juga gak perlu khawatir apakah ukurannya nanti bakal kecilan atau kebesaran. Tenang aja, kita desain khusus untuk setiap tipe mobil. Dan kebetulan kita pake ini adalah untuk mobil Fortuner ataupun all new Innova. Jadi sudah disesuaikan dengan ukuran kaca sepian mobilnya. Dan juga ini sudah socket-to-socket tanpa potong-potong kabel jadi aman banget. Nah ini untuk kaca sepian mobil. Ada lagi? Langsung aja yuk kita move ke aksesoris berikutnya. Selanjutnya kita move ke bagian belakang mobil sahabat-to-socket. Kita punya juga aksesoris perlampuan rear bumper lamp. Nah kalau misalnya kalian tahu bawaan mobil standar itu kan pasti punya yang namanya lampu reflektor ataupun mata kucing yang bisa dikenalnya. Jadi itu kalau misalnya mata kucing itu kalau misalnya hanya kena cahaya aja itu baru bisa nyala. Nah jadi sahabat-to-socket kalau misalnya kalian mau mengganti lampu reflektor mobil kan jadi makin keren dan juga makin kece. Kalian bisa nih pasang rear bumper lamp dari Auto Project ini. Dan juga lampu ini juga berfungsi menyala sebagai tiga fungsi. Yang pertama ketika lampu seat lamp dinyalakan. Kemudian yang kedua ketika pedal ram diinjak. Dan yang terakhir ini juga bisa menyala sebagai lampu stand. Dan lampu stand itu menyalanya running ataupun sequential. Jadi tampilan lux dari belakang itu ketika lampunya menyala jadi lebih sporty. Dan juga yang pastinya mobil kan jadi tampilnya lebih stylish. Nah selanjutnya sahabat-to-socket kita juga punya nih ya. T-lamp dari Auto Project yang kebetulan yang kita pegang ini adalah lampu T-lamp untuk mobil Innova Reborn. Nah jadi kalau misalnya kalian bosen nih sama tampilan lux bawaan lampu dari si Innova Reborn ini bisa nih pasang T-lamp dari Auto Project ini. Dia tidak merubah fungsi utama dari lampunya tapi bahkan menambahkan fungsi lainnya. Yaitu dia bisa menyala sebagai welcoming light juga. Dan kalau misalnya untuk tail lamp buat mobil Innova ini dia memiliki dua pilihan warna. Ada warna red dan juga ada warna smoke black. Jadi penampilannya akan menambah lebih sporty gitu ya kalau misalnya ada warna smoke black ataupun red ini. Nah kalau misalnya tadi kita ulas bagian eksteriornya kita sekarang masuk ke bagian interiornya nih sahabat-to-socket. Kita punya aksesoris door shift light. Kalian pasti tau lah ya ini fungsinya adalah untuk pelindung bagian frame pintu mobil. Nah kita menyediakan yang tipe lampu. Ini berfungsi banget nih sahabat-to-socket kalau misalnya malam hari kalian mau masuk ke dalam mobil terus bingung nih posisi pijakan alas hatinya dimana. Nah kalau misalnya kalian pasang ini, ini sangat membantu banget karena sudah ada lampunya. Jadi ketika kalian buka pintu mobil sudah terlihat banget karena lampunya ini bakal menyala. Dan juga selain itu fun fungsional ini juga akan menambah looks mewah dan juga elegan di interior mobil kamu. Selanjutnya nih sahabat-to-socket buat pengguna Honda bisa banget nih pasang aksesoris LED food light dari Auto Project ini. Ini adalah lampu tambahan untuk bagian interior mobil khususnya di bagian bawah. Nah jadi kalau misalnya nih in case kalian kejatuhan bareng di bawah gitu ya waktu malam hari kalian tuh gak perlu nyalain lampu kabin yang pastinya bisa membayarkan kalian saat berkendara. Karena sudah ada lampu food light dari Auto Project ini yang bakal menerangi bagian bawah mobil kalian. Dan ini sudah ada dua titik lampu dan warnanya itu warna ice blue. Jadi pastinya bakal keren banget bagian interior mobil kalian. Nah gak ketinggalan nih sahabat-to-so ini juga memiliki fitur yang namanya auto dimmer di mana kalian gak bakal lupa nutup pintu mobil secara rapat. Karena apa? Kalau misalnya pintu mobil kalian itu ada yang gak rapat lampu ini itu bakal menyala lebih terang. Sedangkan kalau misalnya pintu mobil sudah rapat semua lampu ini dia akan meredup dengan sendirinya. Dan juga yang pastinya LED food light dari Auto Project ini akan menambah aksen mewah dan juga elegan di dalam interior mobil kalian. Nah itu dia sahabat-to-so beberapa rekomendasi akses-as pelampuan dari Auto Project yang bisa kalian memasang di mobil kalian. Yang pastinya akses ini sudah plug and play alias tidak potong-potong kabel dan yang pastinya tidak akan merusak garansi mobil kalian. Nah buat sahabat-to-so yang memasang akses ini bisa langsung cek di toko varian sini terdekat di kota kalian mulai dari Aceh sampai Papua. Tapi pastikan itu adalah produk original dari Auto Project. Dan kalau misalnya kalian lokasinya di Jakarta ataupun di Bintaro langsung aja main ke Auto Project Garage yang ada cabangnya di Cengkaran dan juga yang adanya di Bintaro. Dan juga jangan lupa follow social media kita di Instagram dan juga di TikTok at Auto Project. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project. Segitu aja video kali ini. Semoga video ini membantu ide modifikasi mobil kalian. And see you in the next video. Auto Project bikin mobil auto keren. Bye bye. Sub indo by broth3rmax